Intro Kita ketemu lagi di Dialog Solusi SDM Nanti prolognya dipotong ya Nil ya Prolog pembicaraan kita Sebelum masuk ke dialog itu Kak bahaya tak Selamat pagi Selamat Merkuri, senang setiap hari Selasa Kita punya kesempatan Untuk ngobrol-ngobrol Dengan teman-teman baru, dengan insight baru Ada pun Novi yang kembali bisa Meluangkan waktu di sela-sela Kesibukan beliau, selamat pagi pun Novi Selamat pagi Mas Aldi, sahabat Merkuri Dimanapun berada dan juga Narasumber tamu kita Sehat-sehat terus ya Dan selain Bu Novi Tadi saya sudah infokan Ke Anda sejak pagi Kalau hari ini kita akan membahas tentang Temanya itu Topiknya adalah apakah Training itu masih efektif untuk Menuntaskan problematika SDM Kita dan nanti Kita akan banyak berdiskusi Dengan Mas Hanif Azhar MBA Ya Seorang praktisi SDM Masih muda Saya panggil Mas Nadja Mas Hanif ya Ya betul Apa kabar sehat Mas Alhamdulillah Sehat Mas Aldi Sehat ya Kelihatan lebih seger Sudah turun berapa? 20 kilo Alhamdulillah sudah turun 5-7 kilo Tapi itu pasti dengan olahraga juga ya Kebetulan saya ini orang yang malas olahraga Menurunkan konsumsi gula saja ya Mungkin karena beban pikiran juga jadi turun akhirnya Oh jangan-jangan Enggak-enggak kelihatan terbebani kok Ya 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 oke Mungkin karena beban mikir no training yang efektif Ya oke Kalau pertanyaannya adalah apakah Training masih efektif untuk Menyelesaikan problematika Artinya training itu sendiri juga Masih menjadi salah satu way out Untuk Apa namanya Meningkatkan Scale up dari Kemampuan SDM kita ya Bu Navi Ya jadi Seringkali kan gini Mas Aldi Kenapa kita membahas ini Karena Ini kemarin juga diskusi Jadi Ini supaya Cerita Mas Hanif ini Kawan lama Kawan lama yang dulu sama-sama Masih di konsultan SDM Terus Sudah lama Pisah Kita ada di dalam grup yang sama Tetapi Gak pernah ya Gak pernah ini Apa namanya Komunikasi Terus kemudian Karena kita ini mau Membahas SDM Dulu dunianya juga sama dengan saya Nanganinya juga SDM Meskipun kemudian sudah Apa namanya Di perusahaan yang lain Kayak gitu Nah terus kemarin Ingat ini Oh iya ini Kalau ide Bukan ide ya Sharingnya ini Dipakai untuk Teman-teman Ini masih juga Sangat berharga Karena lebih dari Sepuluh tahun ya Empat belas tahun Empat belas tahun Pengalamannya di SDM Di perusahaan Di perusahaan Kayak gitu Bentar sebelum kita ke topik Kalau sekarang Kegiatannya apa Mas Saya wira swasta pak sekarang Jadi kalau dulu kan Baik teori Diaplikasikan di perusahaan orang Kalau ini teori Diaplikasikan di perusahaannya sendiri Sekarang Wira swastanya untuk apa? Outsourcing? Bukan Saya Kontraktor di bidang IT Baik software maupun software Kemudian security system Seperti itu Untuk Merin maupun untuk Darat juga Darat juga Apa nama perusahaannya? One tech solusindo pak One tech Solusindo One tech yang tulisannya One technology TCH One tech Solusindo Solusindo Oh Iya Dan itu Menangani Tadi itu ya Iya Terkait dengan Penyedia layanan IT Sebenarnya Lebih ke IT Iya Berarti padat Padat modal ya Tidak padat karya Artinya karyawan Gak tahu banyak banget ya Basically kalau karyawan Inti sih Gak terlalu banyak Untuk karyawan yang Sifatnya harian Atau By project itu juga Tergantung projectnya juga Kalau memang projectnya besar ya Kita resursinya juga harus tambah Banyak Tapi kalau Projectnya gak terlalu besar ya Kita sesuaikan dengan projectnya Karena kan Terkait dengan biaya itu nanti Yang harus kita pertimbangkan Kalau padat karya semua Kan nanti repot nanti pak Iya Kantor di mana mas? Kalau kantor di Sidoarjo Di Sidoarjo Di rumah Di rumah ya Oke Nanti Kalau mau menghubungi Bisa Ada IG apa? Sementara by WA saja By WA Iya Oke WA nya berapa bisa disebutin? 0813 3349 8004 8004 Oke Anda yang tertinggal nanti bisa Kontak ke Merkuria Oke Balik lagi ke Ini pimpinan kita pagi hari Siap Bunofi Teman lama ini pak Dulu salah satu guru saya Beliau gitu Karena saya masih bau ingus waktu itu Oh iya 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 Bau ingus Sekarang sudah gak ingusan ya? Sudah ilang ingus ya Oh iya Bukan anak ingusan Tapi masih ingat ya Meskipun mungkin secara praktek Memang sudah tidak Tidak Sudah kurang Ini ya? Basically kalau terkait kegiatan training Sebenarnya kami masih tetap melaksanakan Oke Jadi secara profesional juga Kami sering diminta untuk Ngisi di beberapa perusahaan Juga ada kegiatan sosial yang terkait dengan Training dan edukasi yang kami lakukan Oke oke Sedikit Bunofi sedikit memperkenalkan Jadi kami ada perkumpulan yang namanya Juru Sembeli Halal Jawa Timur pak Juru Sembeli Halal Jawa Timur Isinya jagal semua ini? Alhamdulillah Tapi ini multiprofesi Jadi berbagai macam latar belakang Berbagai macam ormas Islam Di situ masuk di situ semua Di situ kami punya Organisasi ini adalah organisasi Da'wah dan pencerahan Jadi kami melakukan kegiatan edukasi Ke masyarakat Terkait dengan tata cara penyembelan Hewan korban itu dengan baik dan benar Sesuai dengan cariat Islam Dan itu free pak Kami lakukan di seluruh kabupaten kota Di seluruh Jawa Timur Alhamdulillah kami sudah ada 25 perwakilan Di kabupaten kota di Jawa Timur Jadi barangkali ini Ada pendengar Merkuri Yang masjidnya ini Pengen disosialisasi Tentang bagaimana tata cara penyembelian Dan sebagainya Bisa menghubungi Perwakilan-perwakilan kami Di kabupaten kota Atau bisa kunjungi di Fanpage kami di Facebook Juru Sembeli Halal Jawa Timur Nanti ada kontak-kontak Yang bisa dikontak di sana Juru Sembeli Halal Jawa Timur Dan itu free Sekali lagi free Tidak dibungi biaya apapun Jadi kalau punya passion Bisa ini ya Tapi nyembelinya Lihat-lihat loh ya Kalau sekarang ini kan bahaya Orang menyembeli orang gitu loh Nah itu pak Itu yang Salah objek Iya Oke luar biasa ternyata Mas Hanif ini Ternyata aktivitas sosialnya Juga gak kaleng-kaleng gitu ya Oke Munafi Jadi lanjut tadi itu Soal training Soal training Jadi training ini Apa ya Kalau kita bicara di SDM Gitu kan Kebanyakan yang dibahas itu Recruitment training Gitu kan Recruitment training gitu kan Jadi kalau misalnya Ini kurang orang ya Recruit Terus kemudian Kalau orang yang agak kompeten Di training kayak gitu Atau misalnya orang Ini kok banyak Apa Turnover gitu Jadi banyak keluar masuk Karyawan kok tinggi Terus kemudian Orang yang gak motivasi Training aja Kayak gitu kan Nah kan semuanya kadang Apa namanya Training menjadi Obat segala macam Penyakit 1001 obat ya 1001 obat gitu Jadi ini kita mau Apa ya Di sini kita mau bahas Bahwa ya Kita harus lihat dulu nih Case-nya apa Karena obatnya beda-beda Tidak semua Itu kemudian Pakai jurus training Sehingga kemudian Masalah SDM-nya tuntas Oke Oke Iya Gitu Dan di awal Bu Novi sudah membuka Mas Hanif Membenarkan ya Bahwa training Bukan Apa namanya Obat Segala macam penyakit Terkait dengan Subodaya manusia Disclaimer dulu Ini berdasarkan Pengalaman Empiris saya Selama kurang lebih 14 tahun Di bidang training Dan di 16 tahun Di HRD Jadi kalau saya melihat Fenomena yang terjadi Perusahaan-perusahaan itu Seperti yang disampaikan Bu Novi tadi Ada apa-apa Obatnya training Turnover tinggi Training Karyawan tidak termotivasi Training Kemudian karyawan Apa istilahnya Kurang disiplin Training Training semuanya Terus Pendapatan perusahaan turun Training kan seperti itu Jadi kayaknya Training ini Menjadi Seribu satu obat Untuk segala macam perusahaan Yang sebenarnya Itu tidak seperti itu Sebenarnya Training ini Ketika dilakukan Secara efesien Dan efektif Dan tepat sasaran Itu akan berdampak Tetapi Ketika training itu Dilakukan Wispokoe Onok kegiatan Kita tidak memungkiri Ada banyak instansi-instansi Yang Dalam hal ini Ketika ngomong Training adalah Program untuk Penghabisan anggaran Itu ya Kita tidak bisa Ngomong apa-apa Outputnya Mau diharapkan Seperti apa Tidak bisa Hanya sekedar Uang training Harusnya 3 hari Dipangkas jadi Di satu hari Pak Sisanya kan Tahu sendiri lah Kondisional Realnya kan Seperti itu Kebetulan kami Selama kurang lebih 14 tahun Di sebuah perusahaan Nasional Yang mana Ketika itu Ya sebenarnya Kondisi awal Juga sama Cuma Seiring berkembangnya Waktu Kita juga sama-sama Belajar Saya juga mengamati Bahwa Oh ternyata Tidak semuanya Bisa diselesaikan Dengan training Semua adalah Sebuah sistem Yang komprehensif Dan holistik Yang harus disusun Bersama Seperti itu Tapi kan Dua nar sumber ini Sudah Memberikan Suara yang sama Bahwa Training Belum tentu Bisa menyelesaikan Semua persoalan SDM Tetapi Bukan berarti juga Bahwa training itu Tidak penting ya Oh ya Masih tetap Jadi Artinya itu Nah Berarti kita harus Memulainya Dengan mengidentifikasi Secara tepat Bagaimana melakukan Mappingnya itu Bu Novi Kalau dari Bu Novi dulu Oke Misalnya ini kan Apa yang meresahkan Jadi bermulanya Dari masalah Jadi masalahnya apa Misalnya Oh banyak karyawan kok Terus kemudian Apalah misalnya Kurang disiplin Kayak gitu ya Jadi kasus-kasus Keterlambatan itu Tinggi gitu Atau kemudian Kurang motivasi Kayak gitu ya Jadi kurang motivasi itu Artinya itu Banyak terjadi Kesalahan misalnya Pengerjaan Kayak gitu ya Kalau misalnya Di perusahaan Di pabrik itu Wisting Apa namanya Wistnya itu Besar Tinggi Kayak gitu Terus kemudian Misalnya banyak komplain Yang kayak gitu Nah kita identifikasi dulu Nah gini Jadi HR ini Adalah Pengelola Dari Semua SDM yang ada Tapi dia harus Bekerja sama Dengan bagian-bagian Tertentu Atau departemen-departemen Tertentu Yang punya problem itu Jadi problemnya Tadi itu terjadinya Dimana misalnya Nah kita harus kerjasama Dengan bagian terkait Untuk kemudian apa Mengidentifikasi Sebenarnya Penyebab dari Kejadian-kejadian ini Seperti apa Kayak gitu Nah itu dari sana Kemudian kita Identifikasi Oh kalau misalnya Banyak komplain Oh ternyata Karena Kantor cabang Kita ini Maksudnya Kayak misalnya Punya toko Gitu ya Atau distributor Ini terlalu cepat Pengembangannya Sehingga Pengisian SDM Di sana Itu Tidak bisa Terpenuhi Dengan segera Sesuai dengan Perkembangannya Akibatnya Asal dapat orang Terus kemudian Orang-orangnya Terlangsung Ditaruh di sana Tidak dibekali Sehingga kemudian Ketika mereka berhadapan Dengan customer Atau dengan klien Atau dengan nasabah Itu Apa namanya Potensi Apa ya Komplain Kesalahan yang dilakukan Itu menjadi besar Memberikan servisnya Tidak ekselen Seperti itu Sehingga kemudian Menjadi masalah Nah kalau sudah Seperti itu kan Ketahuan nih Berarti Masalah pertamanya Apa Pemenuhan kebutuhannya Tidak sesuai Berarti Ketika merekrut Ini harus Mungkin Masalah Pemenuhan Kebutuhan karyawannya Harus bisa dipenuhi Segera Dengan Sesuai dengan Rencana Rencana Pengembangan Dan tentunya Harus sesuai dengan Kualifikasi Seperti itu Itu obat pertamanya Artinya itu Terus kalau sudah Dapat orang Atau mungkin Berarti strateginya Rekrutmennya harus apa Harus cari orang Yang mungkin sudah Pernah pengalaman Di bidang tersebut Ataupun kalau Enggak pengalaman Itu dipilih dari Mereka yang sekolahnya Sudah dengan background Tertentu Kemudian Diberikan pendidikan Kayak apa namanya Intensif Setelah Enggak tahu Dua minggu Atau apa Mereka siap Diterjunkan Kayak gitu Jadi Tadi itu Disitu ada Trainingnya Tetapi kan Training bukan Satu-satunya Solusi Jadi ada Sistem yang lain Yang terkait Dengan ini Yang kemudian Kita perlu Apa namanya Sempurnakan Kayak gitu Oke Kalau pengalaman Mas Hanif sendiri Selama sekian puluh tahun Di Apa namanya Menjadi HR Manager Saya di Assistant Manager Training Assistant Manager Training Seperti apa Mas Kalau Dimulai dari Identifikasi dulu Yang pasti kita lakukan TNA dulu Karena itu Karena kebetulan Saya di Mainnya Di training Jadi Kami berfokus Untuk menyediakan Training yang Modul dan Kurikulum Silabus Yang sesuai Dengan apa Yang dibutuhkan Pokok utamanya Kalau kami Melakukan TNA dulu Jadi Training Analisa Kebutuhan Training Apa sih Yang sebenarnya Dibutuhkan Oleh perusahaan Ketika awal Kami lakukan TNA itu Ya memang Banyak kendala Dalam artian Banyak kendala Itu Kepinginannya Itu macem-macem Dan ini Waktu itu Kami menangani Ada 10 Kepinginannya Ini Owner ya Atau Dari Ad unitnya Masing-masing Jadi kebetulan Ada 10 Unit Dari TNA tadi Itu muncul Sebelum TNA itu Sudah Sudah Banyak permintaan Akhirnya Kami lakukan TNA Dengan beberapa Metodologi Akhirnya Kami kerujutkan Menjadi sebuah Kurikulum Silabus Yang berjenjang Kemudian Itu Coba kita Ide itu Coba kita Sampaikan ke Management Akhirnya Alhamdulillah Pada saat itu Bisa terlaksana Cuma Ketika Berjalan Sekian tahun Mungkin Ada Kebiasaan Dari Apa ya Owner Atau mungkin Pimpinan divisi Ada ketidaksabaran Ketika melihat Ketika melihat sebuah Apa ya Progres dari training Kalau kita Bangun rumah Atau fisik Kan ketahuan nih Satu hari Temboknya Sekian meter Tingginya Panjangnya Berapa Kalau training Kan gak bisa Pengennya kan Di training Dua hari Tiga hari Dua minggu Langsung berubah Sikap Padahal dia Dengan kultur yang lama Itu sudah puluhan tahun Seperti itu Satu ada ketidaksabaran Dari pihak Management Untuk menunggu Proses ini Yang kedua Terjadi permasalahan Ketika Ya ini tadi Kebetulan kami di HRD Saya pakai Beberapa cara Yang simple saja Sebenarnya untuk memetakan Karena Setiap perusahaan ini Punya karakteristik sendiri-sendiri Kalau kita ngomong Tools Management Untuk ngukur Productivitas Efektivitas Kinerja karyawan Itu banyak sekali Mungkin Bu Novi Ahlinya Mungkin ada balance Scorecard Dan sebagainya Yang Tools itu Bisa kita pakai Kalau kemarin Karena keterbacaan ilmu saya Saya pakai metode yang simple saja Jadi saya mapping dulu nih Pak Karyawan Biasanya Saya mapping berdasarkan Skill Dan kemauan Keinginan dan kemampuan Kemauan dan kemampuan Ini saya petakan dulu Menjadi empat Jadi Dari situ nanti ketahuan Si treatmentnya Untuk jangka panjang Sebenarnya karyawan ini Butuh di training Atau tidak Oke Jadi ada kemampuan Ada Apa Kayak sumbu gitu Sumbu ya Kemampuan sama kemauan Ini contoh saja Analisa saya kemarin Ada ketemu Empat jenis karyawan Pak Yang pertama Karyawan dengan Kemauan rendah Dan kemampuan rendah Ada kan Di perusahaan-perusahaan Seperti itu Yang paling bawah Ya itu namanya Deadwood employee Deadwood itu kan Kayu lapu Mau diapain Kayu lapu Pilihannya cuma dua Kalau tidak dibuang Ya dibakar kan Kalau istilah saya Saya biasa tanyakan Ini kalau seperti ini Ini pilihannya cuma dua Dibina atau Dibina Mas Adi yang bilang Yang bilang bakar Senangkan Ini contoh untuk karyawan Yang dengan Kemauannya sudah Tidak ada Kemampuannya sudah Tidak ada Treatmennya seperti itu Atau mungkin ada karyawan Yang dengan skillnya tinggi Pak Tapi kemauannya rendah Kok ada ya Ada Biasanya ini orang-orang Biasa Barisan sakit hati Barisan sakit hati Sudah kerja lama disitu Disalip sama junior-juniornya Kan seperti itu Entah itu karena Faktor edicu Entah karena faktor Apa ya Biasanya kan Banyak usul-usulan Tidak diterima Akhirnya dia Apatis dan sebagainya Nah kalau orang semacam ini Apakah Treatmennya dengan training Tidak Tidak ya Di training Pangapunten Kalau bahasa orang soheba ya Dilepai Pak Dilepai Lepai Lepai di training Ini seperti itu Ini tidak di training Ini cuma butuh apa Treatmennya Diorangkan Diajak coaching Klinik Coaching and counseling Mungkin kalau Bu Novi ya Diajak ngomong Diorangkan Dikasih tanggung jawab Lebih Diberikan kepercayaan Bahwa You bisa kok Jalanin ini Dan ini biasanya Saya pakai untuk Menggerakkan Junior-juniornya Saya pakai Pilot project Bahwa Anda ini Sebenarnya Mampu Hanya tidak Diberikan kesempatan Nah ini Kadang manajemen Salah tafsir disini Ini orang sebenarnya bisa Masih punya kemampuan Tapi karena mungkin Biasanya ini orang-orang vokal Orang-orang vokal Yang sekiranya Menyuarakan suara-suara Seperti itu kan Banyak ini Manajemennya Tidak tahan Kalau sudah dikritik Sama Anak buahnya Panas kupingnya Akhirnya ditenggelamkan Karakternya Dianggap tidak mampu Dianggap tidak produktif Tinggal nanti Nunggu kopioan aja Ibaratnya kan Keluarkan Ini tidak bisa di training pak Ibaratnya tadi kan Dilepeh Ada karyawan Dengan kemauan tinggi Kemampuannya juga tinggi Skillnya bagus Kemauannya Tinggi Apakah perlu di training Karyawan seperti ini Pertanyaan seperti itu Tidak perlu Dia sudah tahu On track Kemauannya punya Kemampuannya oke Tinggal apa Perusahaan tinggal Menyediakan sarana Dan frasarana Yang menunjang Kinerjanya dia Baru nanti Kalau ketemu Karyawan yang model Kemampuannya rendah Keinginannya Kemauannya tinggi Nah ini baru Masuk ke training Oke Baru masuk ke training Nah trainingnya tadi Seperti disampaikan Bu Novi Kita lakukan TNR Secara komprehensif Kamu kelemahannya Dimana Oh mungkin Kalau seorang customer service Dia belum bisa Handling komplain Jadi yang kita masukkan Disitu materi-materi Terkait handling Komplain Atau kalau mungkin Di operation Atau mungkin Di sektor Atau unit usaha Yang lain Divisi yang lain Oh kamu gak bisa Masalah hard skillnya Taruh lah Kalau dulu kami Di perusahaan itu Ada bagian Engineering Oh kamu gak bisa Welder Anak baru Punya Sertifikasi Welder Cuma Kurang praktek Kurang praktek Berarti ini harus Ditraining Seperti itu Oke kita ke penelpon Selamat pagi Mercury Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Silahkan Ini yang perlu Ditraining Mas Aldi juga Oh iya Karena Mas Aldi itu Kan Terus gak Gak mau maju-maju Iya Konco-konco Radio lain itu Dari penyiar TV Yang apa-apa gitu Mas Aldi Sepancet Iya Apa Kalau gak mau Maju itu Perlu ditraining itu Ya ini kemampuan rendah Pikil rendah ini Pak Ya ini Ini yang dilepeh tadi loh Pak Kalau ditraining nanti Dilepeh Pak Betul Dan lagi Kalau Satu lagi ya Kalau Kalau Owner Jadi owner Mungkin Mas Aldi Tunggu owner juga Owner itu Kalau Seperti orang Madura Gak Orang Madura itu Kadang-kadang gak iso Bahasa Indonesia Gak iso Anu Itu yang apa Cara Apa ada yang Training yang bisa Bahasa Madura Atau Ada Yang bisa Orang Cina Bisa Bahasa Cina Itu kan Juga Merepotkan juga kan Iya Kalau Mas Aldi kan Mungkin Bisa Kalau Bahasa Indonesia Itu kan bisa Tapi cuma males Kan gitu Ya Itulah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Jadi Objeknya saya Mau silahkan Mas Aldi Ayo Dibina Pak Dibinasakan saya ini Bebas Mau dibakar Belum dimeping Mas Aldi Belum kita Kalau ibaratnya dokter Itu kan didiagnosa dulu Penyakitnya dimana Kadang Kita sebagai praktisi HR Itu juga Kadang terbentur Dengan Apa ya Pressure Dari pihak manajemen Jadi akhirnya Akhirnya kita Tidak komprehensif Dalam Menganalisa Atau mengambil Mengambil Sample itu Kita gak Gak komprehensif Seperti itu Akhirnya yang seharusnya Ini anak ini Cuma butuh di coaching And counseling Akhirnya Abis di gebiahui aja Abis di training Semuanya Akhirnya Owner marah kan Ini buang-buang uang Duit training sudah segini banyak Tapi kok gak ada Gak ada hasilnya Akhirnya training Yang harusnya sebagai People development Di situ Akhirnya jadinya Co-center Iya Seperti itu Itu tanggapannya ya Pak Jumar Blito Kalau Ada owner-nya Yang pakai bahasa Madura Bagaimana ya Kita cari orang terdekatnya Owner untuk menyampaikan Untuk menyampaikan Oke Bunomi silahkan Iya Ini Apa Kalau saya sih Ngeliatnya begini ya Tadi itu Jadi kalau Katakan Saya lebih ke Identifikasi orangnya ya Jadi Identifikasi Pakai Istilahnya yang dipakai oleh Mas Hanif tadi Jadi kalau Orangnya ini sebenarnya Mau dan mampu Kayak gitu Ya Kita berikan yang Yang sesuai Kayak gitu Jadi Yang sesuai itu adalah apa Diberikan kesempatan Yang lebih tinggi Yang lebih besar Karena apa Justru orang-orang Yang seperti ini Yang Kemungkinan Dilirik oleh Tempat lain Kompetitor Atau dia sudah merasa Bahwa Disini gak ada Tempat lagi Untuk berkembang Maka dia yang akan Loncat Kayak gitu Biasanya kami sebut Rising Star Employee Seperti itu Atau apa Hypo Apa Hypo itu apa ya High Potential Thailand High Potential Thailand Ya oke Terima kasih Pak Semua Ramito Kita break dulu Mas Hanif Bu Novi kita ke iklan Kita lanjutkan kembali Betul 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 ya Betul ya Untuk Scale up SDM kita Ada Bu Vita Saya geser dulu ke Bu Vita Bagaimana mengatasi tim leader Yang suka Mengkompori situasi Yang sebenarnya Simple penyelesaiannya Apakah butuh training Di training apa ya Yang suka mau ngompor Ngompor-ngompor ini Jualan kompor Terima kasih Bu Vita Jualan nasi mungkin Jualan nasi Cuma dingin Terima kasih sudah bisa membuat Para narasumber tetap Bu Vita Kalau mengkompori kan Berarti sebenarnya Ya itu tadi mungkin Ya Ada alasan Mengapa dia melakukan itu Dan entah pertama Yang perlu kita tahu adalah Mengapa dia melakukan Seperti itu Jangan-jangan tadi BSH tadi Baris yang sakit hati Banyak keinginan Yang tidak diakomodasi Terus kemudian Ya udahlah Gitu kan Kan Supaya keinginannya Tetap tercapai Dia akan melakukan Cara apapun Kayak gitu ya Yang paling bisa Mudah dimanipulasikan Timnya Ini Kalau saya Gak tahu Ini sebabnya Kan belum tentu juga Karena itu Tapi Kalau misalnya Ini kan Seandainya itu menjadi Ini salah satu contoh Gitu ya Mungkin Karena seperti itu Jadi kalau seperti itu Ya mestinya dia diajak bicara Di Kalau bahasanya Ada coaching Mentoring Counseling Mungkin yang pertama Counseling dulu Apa Seberapa Mengganggu Aktifitas Pengomporan Yang dilakukan Seperti itu Dan juga Apa yang dikomporkan Gitu kan Karena itu Kalau itu Sesuatu yang sangat Krusial Buat perusahaan Terus sensitif Dan bisa Apa ya Gembosi tim Kita harus Cari tahu Jadi counseling Tadi dulu Kalau ini di Kalau ini di luar Pengamatan SR manajernya Mungkin katakanlah Bu Vita sebagai Anggota timnya Yang ngerasa Ini tim leaderku Kok ngompor-ngompor Mungkin bisa Sampaikan ke Ini ya Ke SDM Bisa ke SDM Seperti itu Ya ya itu Bu Vita Nah kalau Mas Hanif Gimana pendapatnya Mungkin saya setuju Dengan Bu Novi Jadi Cuma ini agak susah Kita sebagai anggota Itu kadang Berpositif thinking Kepada leader Itu kan susah Betul Cuma kan kita Mesti tahu Kenapa leader Melakukan seperti itu Ya kita mencoba Menganalogikan Seandainya kita Berada di posisi leader Bisa jadi Bisa jadi Seorang leader Ngompori anak buahnya Itu kan karena Ada Conflik manajemen Yang mau Dia ciptakan Untuk Ibaratnya Kalau Ada sebuah cerita Kan ada Export Apa Ikan laut Ke Mana Ke Jepang Atau kemana Yang dengan standar tinggi Ketika diekspor dengan Mintanya kan fresh Ikan fresh itu Ketika diekspor Dibekukan Ternyata Customernya Tidak mau Dia pengennya Dagingnya itu Betul-betul fresh Mikir bagaimana Oh ternyata Biar dagingnya ini fresh Ikannya harus gerak Bagaimana merangsang Ikan gerak ini Dikasih iyu kecil Jadi ikannya gerak terus Jadi dia lari-lari kan Lari-lari Lari-lari Customernya datang Oh fresh Dagingnya seneng Mungkin Mungkin Si leader ini Mengambil filosofi itu Ini harus dikasih iyu kecil Dikasih kompor Dengan diangetin Supaya Supaya timnya Bisa terus Pasti kan ada Konflik disitu Manajemen konfliknya Kan ada Kok gini sih Ada yang pro kontra Pasti Dan ketika ada pro kontra Ini sebenarnya Kalau di manage dengan bagus Ini bisa bagus Bisa bagus Karena Nanti akan ketahuan Akan tersaring Seleksi alam Ini benar-benar yang kompeten Ini yang tidak Jadi bisa bermanfaat juga Untuk meping karyawan ini tadi Oh ini hanya sekedar bisa bluffing Tapi gak bisa kerja Oh ini benar anak ini Diem Tapi kinerjanya oke Oh ini cuma Bisa nya gandol Gak bisa kerja Gak bisa ngomong Mis pokoknya Ikut aja Oh berarti masuk deadwood ini Pilihnya cuma tadi mas Ya 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 Gak usah diulang Sensitive Ya 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 Oke 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 Baik Silahkan untuk di belakang Mbak Bu Vita Dan juga Pak Sumarwito Anda yang mau sharing-sharing Masih boleh Kalau mau telpon Langsung dengan narasumber Silahkan di 562096 Atau melalui Whatsapp juga boleh Eh telpon juga bisa di 5679696 ya Atau Whatsapp juga boleh Di 081-730-0096 Oke Sambil menunggu sahabat-sahabat merkuri Saya lanjutkan kembali Untuk ngobrol tentang Training tadi itu Nah Kalau misalnya Apa Kebetulan gitu ya Pemimpinnya Ownernya itu Orang-orang yang Gila training gitu Ini sebagai sebuah Apa namanya Sebagai sebuah contoh saja Jadi artinya Keyakinan beliau Semua hal itu Harus diselesaikan Dengan training Tapi setelah dilakukan TNA tadi itu Yang kata Mas Hanif Ternyata Oh enggak eh Ternyata Training di perusahaan ini Enggak Nah bagaimana kemudian Cara untuk Bisa Mengajak berdiskusi Owner Karena kan tidak Mudah juga Untuk merubah Persepsi owner Apalagi kalau misalnya Dia sudah meyakini Sekian kurun waktu Training itu Yang membuat Perusahaannya jadi Tapi kan ini perusahaan Berkembang terus Nah pada titik tertentu Ternyata kebutuhannya Bukan training Yang paling dibutuhkan Bagaimana kemudian Esar Harus Mengkomunikasikan Ke owner Ini jadi ceritanya Ini bosnya Kami trainingen Gitu ya Ada bahasa Kami trainingen Hari ini Pokoknya cukup banyak Tadi dilepek Kami trainingen Khas Surabaya Iya Kalau ngomongnya terlalu ini Kan kami sosolen Kami sosolen Betul Kami trainingen Kusah kata baru Iya Iya Oke Jadi kalau Tadi kondisinya Seperti itu Apa-apa Pokoknya diantem pakai training Nah kita ini menyampaikan Mappingnya Jadi kan kembali Sebenarnya training itu Gini Training ini sebenarnya Adalah salah satu metode Yang dipakai Untuk mengembangkan Karyawan Mengembangkan itu Mengembangkan Bisa mengembangkan Kompetensinya Seperti itu Yang kemudian dipakai Untuk karir Dan sebagainya Gitu mas Aldi Nah kalau Tadi ini Kemudian kita Kita lihat lagi Sebenarnya Apa gitu Jadi kalau misalnya ada Ya udah ini training aja gitu Nah kalau kita sebagai orang Nah kita ini Jangan hanya Menerima instruksi saja Jadi kita yang Yang kritis Karena kita ini Anggap itu Sebagai dokter Dianggap sebagai ekspert Yang tahu Cara Mengidentifikasi Dan kemudian Menetapkan Metode penyembuhannya Yang sesuai gitu kan Nah Jadi kalau misalnya ada Case nya apa dulu gitu mas Jadi case nya tadi apa Nah kita identifikasi dulu Dan Kalau kita identifikasi kan Tentunya akan ada Evidence-evidence gitu ya Ada data-data yang mendukung Nah saya yakin Kalau dengan Tadi ditunjukkan bahwa Salah satu penyebab X ini Ternyata penyebabnya Ini Tidak bisa selesai Dengan hanya training Nah itu yang kemudian Kita perlu sampaikan gitu Dan menurut saya juga Kalau Boss yang Apa namanya Istilahnya Logic bisnisnya Ini cukup Dapat Ya dia akan setuju gitu Bahwa Ya karena Training itu gini mas Tidak semua SDM Atau resource Yang ada di perusahaan Itu punya kemampuan Yang baik Bisa melakukan training Artinya Kita di dalam perusahaan itu Yang dari pengalaman saya Ada banyak orang Yang bisa kerja Bisa melakukan Tapi ketika kemudian Dia diminta Untuk memberikan training Atau melatih orang Tidak bisa gitu Karena Bukan hanya Gak bisa bicara Tetapi juga Gak ngerti metode yang tepat Cara penyampaian Seperti itu Jadi Itu tadi Jadi tidak mudah Satu Tidak Semua resource Yang ada di perusahaan Bisa diselesai Orang dalam Atau misalnya karyawan Tidak bisa Semua bisa melakukannya Terus kemudian Tidak semua juga bisa Harus SDM Yang melakukan Kan seperti itu Karena ada beberapa hal Yang sifatnya lebih teknis Kita kan harus kerjasama Dengan bagian-bagian Yang terkait Seperti itu Terus pun Kalau meng-hire Pihak luar Untuk memberikan training Ini kan berkaitan Dengan biaya Nah berkaitan dengan biaya Tentunya kan kita harus Prioritas Seperti itu Nah itu tadi mas Jadi menyakitkannya adalah Menurut saya tetap Dengan by data Dan kemudian Kita tunjukkan Hubungan sebab akibatnya Ya Pengalaman mas-masanif sendiri Di Karir gimana mas? Pernah dulu sih Jadi Kami melakukan TNA Terkait dengan Ada Keluan dari manajemen Ini karyawan ngapa ya Kok Apa Istilahnya kok Motivasinya turun Kemudian Banyak turn overnya Terus Banyak lah Permasalahan-permasalahan teknis Terutama di Apa Cabang-cabang Yang mungkin Jauh dari pengawasan Ketika itu Kami melakukan TNA Ringan-ringan Dengan tim kami Kami menemukan bahwa Faktor utama penyebab itu Sebenarnya kejenuhan Dari karyawan Kemudian kami mengusulkan Untuk Mengadakan Refresment Untuk karyawan Refresment itu kan Bentuknya Macem-macem Salah satu bentuk Yang kami tawarkan Ya Paling gampang Untuk refreshment itu Apa ya Piknik Atau Outbone lah Atau apa lah Outdoor activity ya Cuma ketika itu Ya tidak mudah Juga Meyakinkan Seorang Owner Untuk bisa Kaiso Itu dilatih HR-R ini Ini gini Gini Dengan Kami Terutama untuk Seorang Praktisi HR Di sebuah Perusahaan Kalau kita ngomong Harus buy data Saya setuju Sali dengan Bunovi Karena apa Banyak perusahaan Itu ketika Menentukan sebuah Keputusan Terutama terkait Dengan Personal Entah itu Promosi Entah itu apa Itu biasanya Kurang data Kalaupun ada data Itu raw data Data mentah Bukan data Interpretasi Ketika itu ditanya Contoh paling mudah Kita mau Buka cabang baru nih Kira-kira siapa Yang ditaruh disana Menurutmu siapa Menurutmu Menurut saya siapa Kenapa Kalau Perasaan saya sih Bagus pak Bagusnya dimana Kan seperti itu pak Nah kita kalau orang HR Jangan sampai Ditanya seperti itu Kita harus ngomong Ketika kita ngomong si A Bagus Ini loh pak Datanya ini Track recordnya Seperti ini Conditnya seperti ini Dia pernah punya Background pelatihan Seperti ini Dia punya Istilahnya Experience Di masa lalu Seperti ini Case-case yang dia sudah Ini Terecord semua Kalau kita sudah bisa Ngomong seperti itu Enak Menanggapi tadi yang Owner yang kami trainingen tadi Sebenarnya Ada gak enaknya Ada enaknya Ketika kita juga Yang bagian training Juga kami trainingen Pasti kan Klop Klop Soalnya apapun program Kita tawarkan Oke Oke Cuma kita juga Harus berpikir Secara kurpurat Betul Tadi Bu Novi Sampaikan Prioritas Apakah ini Harus diselesaikan Dengan training Ataukah ada Sistem lain Yang perlu kita Perbaiki Contoh Mungkin turnover tinggi Apakah harus dimotivasi Anak-anak seperti itu Ya enggak Coba lihat sih Sistem penggajiannya Bagaimana Di training Sampai Satu bulan Satu tahun full Tapi kalau sistem Penggajiannya Enggak dirubah Ya pancet Turnovernya tinggi Kan seperti itu Logikanya kan seperti itu Jadi Kita juga harus berpikir Tidak hanya Sebagai seorang HRD Tapi Juga berpikir Sebagai Korporat Ini bener gak sih Kita Mungkin sebagai Seorang HRD Usulan kita Diterima manajemen itu Suka gitu Tapi dampaknya Kosnya ini Yang perlu kita Berjumpahkan Oke 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 Baik Kita break lagi Kita ke iklan dulu Nanti kita lanjutkan kembali Kita lanjutkan Saya menyapa Pak Bambang Selamat pagi Pak Bambang Terima kasih Sudah berkenan untuk Mampir di Perbincangan ini Pak Bambang Menulis begini Posisi strategis Sudah ditempati SDM yang tepat Maksudnya mungkin Manager HRD Yang tepat gitu ya Oh bukan Posisi strategis Sudah ditempati SDM yang tepat Oh maksudnya Posisi-posisi Tapi gimana Menyinergikan Kesemuanya itu Untuk mencapai target Marketing maksimal Apakah masih butuh Training Menaikan income Perusahaan Ya Silahkan Buna Bibi Menghilangkan Silo-silo itu tadi ya Kayaknya gitu ya Betul Intinya begitu Nah Sebenarnya kalau dari sisi SDM Sudah oke Sudah oke Orangnya kompeten Kompeten Tapi ini mungkin ke kanan Ke kiri Ke utara Ke selatan Kan gini mas Apa ya Bukan problem sih Tetapi kelemahannya Orang yang kompeten Itu kan adalah Bahwa mereka pede Gitu kan Rightnya tinggi Nah ini yang kemudian Tadi itu Merasa bahwa Apa ya Bagiannya itu adalah Bagian yang penting Dan dia Sangat confidence Dengan fungsinya Function yang harus Dia lakukan Membuat teamworknya Jadi susah berjalan Timnya Susah berjalan Seperti itu Karena tadi itu Ego Ego sektoralnya Bahasa itu Ego sektoralnya itu Besar Besar Oke oke Nah kalau yang seperti itu Tadi itu ya Sebenarnya di Kalau dalam Apa Situasi Keseharian Cara ngeblend Seperti itu adalah Di meeting-meeting Koordinasi Sebenarnya itu Munculnya harus Apa Bisa muncul dari sana Gitu Dan Kalau ini tadi Kita sudah punya Orang-orang yang kompeten Di masing-masing Ini yang mengelola Gitu ya Yang memanagenya Ini Ini harus orang yang Yang juga Apa namanya Paham Paham strateginya Gitu Jadi Bagaimana supaya Kemudian masing-masing itu Juga faham Kebutuhan yang lain Cocok gak ini Kalau misalnya Dipimpin sama Timnya Bu Vita Tadi Lidernya Bu Vita Yang suka Kompor-kompori Kan kata Mas Anif Kan bagus ini Supaya bisa Diciptakan Apa namanya Conflik Of interest Gitu Kalau seperti itu Nah itu tadi Beda lagi Beda lagi ya Mas Karena kalau kita dengar Istilah di kompori Itu kan Negatif Kesannya negatif Gitu Justru ini sebenarnya Orang-orang yang pintar Bagaimana kita bisa Apa Mengelola orang-orang yang pintar ini Nah ini mungkin Mas Zandi punya Cerita ini Baik Punya pengalaman juga Gimana Mas Zandi Kalau Memang tadi kan Kalau kesnya Kalau di Bu Vita tadi Lidernya ngompori nih Anak punya gak tahu nih Posisinya seperti apa Kalau yang Pak Bambang ini kan Ini sudah Orang-orang yang Oke-oke-oke semua nih Tidak terus strategis Tapi kok gak Kena-kena targetnya Seperti yang sampaikan Bu Novi tadi Bahwa Perlu kita sadari bahwa Orang-orang qualified Rising star employee Itu egonya sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Karena dia pede Dia yakin dengan Kepedianya itu Saya bisa mengendal Pekerjaan ini Tanpa bantuan orang lain Yang kedua Orang pede Cenderung individual Saya gak butuh orang lain Saya bisa selesaikan ini semua Nah Akhirnya kan Timboknya tadi turun Seharusnya yang Targetnya sekian Gak kesampaian Kalau itu Sekedar saran sih Sebenarnya Ya tadi mungkin Momennya bisa lewat Meeting managerial Atau apa Kalau saya Biasanya sama tim itu Saya gak butuh Anda Cocok dengan saya Sebenarnya gitu Saya cuma butuh Anda mencapai target ini Selesai bagi saya Orang-orang Orang-orang Superstar seperti itu Rising star seperti itu Atau Hypo tadi High potential employee Kita gak bisa tekan Kalau kita tekan Banyak nantinya Yang bakal Yang nampan Kita yang rugi kan Kita yang rugi Kita fasilitasi aja Yuk butuh fasilitas apa Yang penting Target kita tercapai Anda Kalau saya sama tim saya Biasanya ya ada beberapa Yang Hypo Anak-anak Yang anak-anak Millenial Yang punya kemampuan Dan sebagainya itu Banyak yang akan ngelir Saya pengen Saya gak butuh kamu suka sama saya Saya gak butuh kamu Istilahnya Munduk-munduk sama saya Feodal Yang penting target kamu tercapai Kamu juga tercapai Ini targetnya kita seperti ini Caramu terserah Yang penting ini tercapai Dia udah mikir sendiri caranya Oh ini harus gini Ini jalan kesini Ini jalan kesini Tapi kalau kita treatmentnya keliru Maaf sekali lagi kita treatmentnya keliru Ini harusnya gini Harusnya kamu seperti ini Kita tim itu seperti ini Gini aja Ya udah bos Jalanin aja sendiri bos Mendingan Istilahnya ya kita tarik ulur lah Kayak main layangan gitu aja Kita sebagai Leader disitu ya Pinter-pinternya kita lihat potensi Oh anak ini Potensinya disini Ini anak ini Potensinya disini Balik lagi Harus buy data Jangan feeling Sebenarnya bagi perusahaan sendiri Mas Hanif Lebih menguntungkan punya orang-orang yang Seperti kita barusan diskusikan ini Atau orang-orang yang Yang kemampuannya Idol aja sih Tengah-tengah lah ya Enggak bodoh-bodoh banget Tapi dia punya kemauan untuk Plus minus Semua sebenarnya punya Punya plus minus Masing-masing Ketika kita punya Karyawan dengan High potensial Seperti ini banyak Owner juga ketir-ketir ini Suatu ketika Setiap saat bisa aja Di hijack Dia bedol desa Semuanya Tapi kalau semua karyawannya Masuk di level Itu tadi Yang Enggak hypo Bahkan yang Deadwood employee Susah juga Susah juga Karena komposisinya harus imbang Antara orang-orang yang memang Dengan potensi yang Middle Dengan orang-orang Dengan potensi yang High Itu harus imbang Dan Right man on the right position Itu sangat penting Jangan hanya faktor Like and dislike Kalau like and dislike Ya mohon maaf Tidak akan seperti Yang kita harapkan nantinya Ya 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 Itu kata kuncinya Yang terakhir Dan saya ingin melanjutkan Kalau tadi saya sudah Mencotohkan Apa namanya Owner yang Kami terindingan ya Kalau sepatiknya sekarang Kalau owner-nya itu Apa namanya Jembe Training mana Training mana Paling nyopo Nah bagaimana Saya mulai dari Mas Danim dulu deh Karena tadi sempat disampaikan juga Bagaimana kemudian Meyakinkan owner Bahwa training itu Enggak cuma meningkat Men-skill up Kemampuan mereka Tapi juga perilaku mereka Attitude mereka Lagi kemampuan kita Untuk persuasi kepimpinan Jadi Ketika kita Menyampaikan Kalau Ini kebalik nih Ini HRD yang kami trainingan Tapi owner-nya yang Tidak senang training Ya kita proporsional aja sih Sebenarnya Yang memang harus di training Ya di training Yang memang tidak perlu di training Ya kita sampaikan Memang tidak perlu di training Seperti itu Dan training pun juga Kita Biasanya kalau owner Yang tidak kami trainingan itu kan Rodok pelit Dengan training itu Training buat apa Mbak? Harus gitu mahal gitu Iya-iya Paling kembalik mana Tauan rangulan Kembalik mana Kok saya yang galak Pengalaman Pinter-pinternya kita Untuk menyampaikan itu Mempersuasi pimpinan Menjual ide lah Selling idea lah Seperti saat kita Ngobrolan offline tadi Saya pernah punya pengalaman Yang Itu baru dieksekusi Tidak saat itu Sampai Sekian Tahun Baru dieksekusi Ketika owner sudah Biasanya sih Sudah kepentok Oh iya-iya Benar ngomongan Biasanya Itu Ya Munafi menambahkan Untuk pertanyaan saya yang terakhir Biasanya kalau gitu tadi mas Ini mohon maaf Ini kepentoknya sama budget Biasanya kayak gitu Maksudnya itu Yang dibayang-bayangnya Ini dolar-dolar Dolar-dolar Jadi maksudnya Ya pasti banyak biaya gitu kan Sehingga Oppose Training yang Duit lagi Duit lagi Terus belum tentu Mbak Le Sebenarnya begini Kalau misalnya Apa namanya Training Ini kan kita ini Sebenarnya harus Memastikan bahwa Apa yang kita Upkan Kompetensinya Atau skillnya Melalui training itu Itu Apa ya Terjaga Atau Menetap di orang itu Sehingga kemudian Bisa dipakai di pekerjaan Nah Ada hal yang Setelah training Yang kita ini Harus lakukan gitu ya Jadi kalau tadi misalnya Pimpinannya kayak gitu Oke Pak Mungkin tahap pertama Karena ini kita harus Ngasih pemahaman Yang benar ke mereka Merefresh kembali Ini kita perlu training Tapi gak Gak perlu budget besar Misalnya Seperti itu Atau mungkin Prioritas dulu Mana dulu Yang menurut kita Urgen Yang harus kita Selesaikan Kayak gitu Nah Itu yang kemudian Dalam skala kecil Kita pakai sebagai pilot project Itu kita Berikan training Tetapi yang penting tadi itu Supaya kemudian Tidak setelah Tiga bulan itu Gembos lagi Istilahnya Masa tadi Gembos lagi Nah kita harus Memastikan bahwa Itu tetap terjaga Dengan apa Dengan monitoring Sistem monitoringnya itu Yang kemudian harus kita Ciptakan Jadi itu Dan itu melibatkan Atasan langsungnya Jadi misalnya Kepala departemennya Atau supervisernya Yang kemudian Kita akan pantau Dan kita pastikan Bahwa itu akan Termonitor Kayak gitu-gitu mas Nah Kalau kemudian Artinya apa Orang setelah Dikasih kayak gini Kan ngerti nih Terus ini dibastikan Bahwa gak ada Gak boleh ada lagi Komplain Gak boleh lagi Ada orang mengatakan Misalnya Apa customer servicenya Atau ininya Apa Jutek orangnya Tidak ramah Pelit senyum Ngomongnya Ketus yang kayak gitu Nah ini kita harus Pastikan itu tadi Nah itu dengan Apa namanya Dengan Apa ya Tools monitoring tadi Kita pastikan bahwa Itu akan tercapai Misalnya Kepala gitu ya Misalnya kepala toko gitu ya Atau supervisor gitu Nah Dia gak bisa mimpin timnya Setelah kita kasih Training dan sebagainya Kita pastikan bahwa Ada indikator-indikator Yang harus dia capai Dengan dia Setelah melakukan Training ini Nah ini kemudian Memaksa dia Untuk Ini diimplementasikan Kayak gitu Mas Hadi Nah ini kemudian Dengan monitoring Tiga bulan pertama Mungkin Kita akan bisa Ngelihat progresnya Sehingga Dengan progres yang ada Kita report lah lagi Kepada Pak Bos Ini loh Pak Ini loh Pak Hasilnya seperti ini Ada perubahan Dan perubahannya itu By data kan ya Soalnya kan tadi Misalnya Mbak Hasilnya gitu Nah kita lagi Ada ini yang Bahwa sebelumnya bagaimana Dan kemudian Terjadi perubahan-perubahan Dalam beberapa aspek Kayak gitu Mas Ya Mas Hanif Talk show kita ini Kemungkinan saja Didengar oleh mereka Yang baru berkarir Di bidang HR ya Nah sekarang Saya ingin menanyakan Bagaimana cara terbaik Untuk menyusun Modul-modul pelatihan Di semua level Yang secara Aplikatif Tidak mungkin Costnya juga Bisa Soso gitu ya Tidak asal Terjangkau Apakah ada tipsnya Untuk itu Terkait dengan penyusunan Modul dan kurikulum Selabus training Ataupun model-model training Itu sebenarnya Intinya ada di TNA Jadi awalnya Ada di analisa Kebutuhan training Kalau biasa Kami dulu pakai Tiga metodologi Yang pertama Questionnaire Yang kedua Wawancara Yang ketiga Observasi Nah dari situ Nanti Akan Akan muncul Kebutuhan-kebutuhan Training Yang harus kita Lakukan Di setiap Lini karyawan Contoh Ini pengalaman kami Dulu Jadi Tadi terkait dengan Apa Yang disampaikan Bu Novi Nanti ada bahasan Terkait dengan Post training activity Itu Kami bedakan Antara training-training Sifatnya umum Dengan sifatnya khusus Jadi Yang umum ini Terkait dengan Mungkin sosialisasi Budaya Perusahaan Corporate culture Raturan perusahaan Itu kan Banyak nih Karyawan yang Sebenarnya Dia bagus Tapi karena Tidak ngerti Rulenya Akhirnya dia berperilaku Melanggal rule Kalau ini tidak Kita sosialisasikan Kan Tidak fair Kalau kita Ngasih hukuman Seperti itu Training-training Sifatnya umum ini Tadi Kita lakukan Untuk seluruh karyawan Baik Semua level Jadi Kita berikan Dan itu Tidak perlu Kita ngundang Orang Atau eksternal Hire orang Untuk memberikan materi Itu tidak perlu Kita minta Ada semacam Internal trainer Yang tugasnya Untuk menyampaikan Itu Biasanya dari teman-teman HRD Karena terkaitin Budaya dan peraturan perusahaan Dan kalau Training-training Sifatnya khusus Ini kalau dulu Kami berbagi Kami bagi Per departemen Yang punya Core unit kompetensi Yang sama Contoh Finance dengan Accounting Kalau dulu teman kami Itu dibedakan Antara finance sendiri Accounting sendiri Ini kan Core kompetensinya Sama nih Nah ini yang nanti Kita breakdown disini Core kompetensinya apa Kemudian istilahnya Additional Kompetensi yang harus dibutuhkan Di dua departemen ini apa Nah itu nanti kita breakdown Nanti ada departemen lagi Engineering dengan Inspektorat Mungkin seperti itu Ini Core kompetensinya sama Jadi kita bagi Seperti itu Nah materi-materi Yang sifatnya bisa diberikan Oleh trainer internal Kita minta dari Mungkin supervisor divisi Atau mungkin dari Apa Fleet divisionnya Yang bisa memberikan Kita berikan Untuk menghemat Cost itu tadi Tapi kalau nanti Terbentur kepada Materi-materi yang sifatnya Teknis Yang kita tidak punya Mind power disitu Ya otomatis Kita mau gak mau Kita hire Ini sekedar tip sih Sebenarnya gak ngajari jelek sih Yang kalau saya Biasanya Ambil personal Tidak Instansi lah Seperti itu Kan sudah Banyak ini yang Apa Ngobjek sendiri Saya potong Karena ada tambahan Pertanyaan dari Ibu Ima yang baru Aja masuk Apakah modul sederhana Yang mungkin sedang kita Diskusikan Pada saat training Bisa menciptakan Karyawan yang hebat Bisa Bisa ya Bukan Bukan modulnya yang penting Tapi mungkin Deliverynya Deliverynya Delivery materinya Kalau pengalaman kami Sama-sama satu modul Dalang itulah Sama-sama menyampaikan Cerita yang sama Dalang A dengan Dalang B Ini endingnya Penonton ini beda Sama kayak Orang trainer kan Sebenarnya selendap Komedi aja Dikemas yang lebih formal Gitu aja kan Jadi Tergantung dari Si penyampainya Materi sesederhana Apapun Kalau penyampaiannya Deliverynya Bagus Mungkin Karena jam terbang Karena metodologi Yang dipakai Itu oke Itu Hasilnya Insyaallah Akan bisa Menginspirasi Kalau saya bilang Ada beberapa tahapan Seorang speaker itu Ketika Informatif Edukatif Dan terakhir Inspiratif Ini versi saya Kalau sudah bisa Sampai di level Inspiratif ini Yang Sangat bagus Seperti itu Jadi kalau bertanya Apakah modul yang sederhana Bisa Membuat karya menjadi hewat Bisa Bisa Oke Kita akan segera tutup Ini Bu Novi sabar dulu Nanti saya juga akan Memberi kesempatan Ngomong ya Ke Mas Sanif Sebagai closing statement Bagaimana cara Memastikan training itu Bisa memberikan nilai tambah Sekali lagi Kegiatan training Harus diakhiri dengan Post training activity Post training activity Itu tadi yang sampaikan Pun Novi Harus ada keterkaitan Dari semua pihak Baik itu Head unitnya Dan pihak-pihak terkait Untuk memberikan penilaian Secara objektif Ada satu tambahan lagi Sebelum kita Memberikan Tugas tambahan Untuk Mengevaluasi Hasil training Kita juga harus Dalam tanda kutip Mentraining dulu Head-head unitnya Jangan sampai Ketika kita sudah memberikan Apa Tugas tambahan Untuk mengevaluasi Ada jawaban Lawakmu dari HRD Gaya Opo Kok semua dilimpahkan Jadi kita berikan Pengertian dulu Pentingnya bahwa ini Sebuah kerja tim HRD tidak bisa Untuk meng-cover semuanya Butuh peran dari Head unit masing-masing Untuk membantu program ini Mungkin itu Pak Oke Terima kasih banyak Mas Hanif Azhar MBA Praktisi SDM Dan owner dari One Tech Solution Solusindo Solusindo One Tech Solusindo Yang bergerak di Bidang IT ya Nomor telepon Nomor saktinya berapa tadi 0813 3349 8004 8004 Dan kalau ingin Yang kegiatan sosialnya Ada di Juru Sembeli Halal Jawa Timur Oke Bu Novi sudah Bermirat itu Juru Sembeli Halal Jawa Timur Mas Hanif sehat-sehat terus Terima kasih Mas Hanif Terima kasih Bu Novi Baik Bu Novi Apa Diskusi Apa Closing dari Diskusi kita Closing statementnya Ya hal yang Kalau tadi Diskusinya sudah panjang lebar Betul Saya mengingatkan Yang mungkin Belum sempat terbahas Jadi Training sebenarnya Bukan hanya masalah SDM Training ini menjadi Tanggung jawab bersama Dan sebaiknya Setiap kepala unit Orang setingkat mulai Supervisor Kemudian ke atas Itu juga harus mempunyai Kemampuan untuk bisa Delivery training dengan baik Karena apa Mereka sudah mempunyai Technical skill Atau hard skill Yang sudah melekat Ke mereka Dan dilakukan di pekerjaan Sehari-hari Yang mereka dapatkan Dari pengalaman Pekerjaan Yang selama bertahun-tahun Nah inilah yang kemudian Harus bisa ditransfer Kepada timnya Paling jelek kan tadi itu Mentransfer Apa namanya Technical skillnya Itu kan yang paling dipentingkan Nanti kalau yang soft skillnya Itu mungkin HR dilibatkan Tapi kalau misalnya Technical skill Sehari-hari ada problem Dan sebagainya Ini kan si kepala langsungnya Ini yang punya Kepentingan langsung Jadi dia harus juga Punya kemampuan Untuk bisa delivery training Dengan baik Supaya itu tadi Dia Apa ya Fungsinya dia Sebagai kepala Itu juga menjadi Lebih lengkap Kayak gitu Oke Baik Lanjut dengan Aktivitas dari Teman-teman Di MSI sendiri Untuk pelatihan Dan lain sebagainya Pelatihan yang terdekat 11 Mei Mas Pelatihan dan sertifikasi Public speaking Itu akan jalan Kemudian 18 Mei Pelatihan dan sertifikasi Pelayanan Prima Serta nanti Yang akan datang Akan ada webinar series Untuk service excellent Mulai hari Jumat besok ini Minggu depan Minggu depan lagi Minggu depan ya Kita mulai Jadi Jumat ini Istirahat dulu Masih istirahat Karena baru selesai Kemarin yang Sekretary series Oke baik Dan nomor satunya Masih tetap ya Masih tetap mas 0811 340 5557 Terima kasih Hapal mas Adi Nanti saya akan Hapal juga One Tech Solusi Indo ya Terima kasih mas Adi Terima kasih pun Dan terima kasih Sahabat Merkuri Sudah bersama Perbincangan kita Di Solusi SDM Sampai ketemu Dalam perbincangan Dengan topik yang berbeda Narasumber tamu yang berbeda juga Minggu depan Ya Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati